Intro Nah semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi Sejak mulai terlahir, itu sudah ada komitmen dari Allah Dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia Sejak dalam kandungan Jadi kalau ibu belajar hadith Misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar Cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawi 42 hadith Hadith keempat, paling kiri sebelah atas di kitabnya Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah ta'ala anhu Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan Dalam kandungan Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam Kecuali Adam bu ya Kecuali Adam Kecuali Hawa Karena ini asal mula manusia keduanya Tapi keturunan Adam Sudah mulai berbentuk daging sekeratan Ada bentuknya Dan usianya sudah 4 bulan 40 hari ketiga, 120 hari 120 hari Kemudian diutus dalam malaikat Maka ditiupkan roh ke dalamnya Jadi ingat Kalau diantara sini, diantara kita Ada ibu misalnya Yang tengah hamil, tengah mengandung Ingat baik-baik Atau keluarganya, kerabatnya Usia 4 bulan itu Roh sudah ditiupkan Dikandungan sudah ada rohnya Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran Quran Surah ke-7 Ayat 189 Di posisi ini harus banyak berdoa Dan beramal soleh Ingat ya Berdoa, beramal soleh Minimal minta kepada Allah Minta banyak kepada Allah Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh Jadikan anak-anak yang soleh Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas Menjelang lahiran Nanti diiringi Oleh amal soleh kedua orang tuanya Ini sudah penelitian dokter muslim Khususnya di Asia Tenggara Saya diskusi dengan seorang dokter muslim Ternyata ada korelasi Amal soleh Yang dikerjakan kedua orang tua Ayah dan bunda Atau calon ayah dan bunda Kepada anak yang sedang dikandung Yang belum dilahirkan Jadi kalau orang tuanya Rajin baca Al-Quran Rajin baca Al-Quran Itu berpengaruh ke anak bu Dan penelitian terkini Itu mempercepat anak itu Menjadi seorang penghafal Al-Quran Ketika lahir Ya Pernah satu kali dibacakan Al-Quran Posisi janin itu berubah Seperti sujud gitu Itu penelitian sudah Di MRI waktu itu dilihat Dilihat ya Kelihatan Jadi ada korelasi antara Kesolehan orang tua Dengan kesolehan anak Yang sedang dikandung Dihati-hati ya Tapi yang penting diketahui adalah Dalam usia kandungan 4 bulan itu Disebutkanlah isyarat di Quran Surah ke 7 Ayat 172 Terjadi perjanjian Komitmen dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Apa perjanjiannya? Waih akhada rabbuka Min bani adama Min zuhurihim Zuriyatah Wa ashadahum Ala anfusihim Lihat perjanjiannya? Saya fokus di kalimat ini Alastu birabbikum Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi Karena kalimatnya bersaksi Wa ashadahum Dan mereka bersyahadat Bersaksi Komitmen Jadi komitmennya menggunakan kata syahadat disini Karena itu nanti Setiap bayi yang sudah terlahir Dari rahim ibu manapun Itu berada dalam keadaan suci Karena sudah bersyahadat dalam perut ibu ndaknya Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu'alal Fitrah Setiap yang terlahir Dari rahim perempuan manapun Itu membawa fitrah Apa diantara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman Fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan Itu nanti ada di Quran surah ke 30 Ayat ke 30 Paling kanan sebelah atas Quran surah 30 Ayat 30 Hei setiap manusia Fa'akim wajhaka Hadapkan Pasrahkan Arahkan dirimu sepenuhnya Liddini Pada ketentuan Ad-din Hanifa Dengan lurus Di setiap manusia itu Punya fitrah untuk beragama Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan Silahkan ibu cek Manusia manapun yang pernah hidup Itu pasti akan mencari Tuhan Silahkan Karena itu Allah beri jalan Begini cara mencarinya Fitrah tallahi Latifataran nasa'alaiha Itulah fitrah manusia Yang telah Allah berikan pada dirinya Bahkan sebelum dia terlahir Di antara fitrah manusia Ada kecenderungan untuk mencari Tuhan Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Bahasa Qurannya Din Liddini hanifa Apa itu din? Itulah Islam Quran surah ketiga Ayat sembilan belas Inna dina Indallahil Islam Karena itu silahkan cek Semua orang itu Pasti akan mencari Tuhan Setiap manusia Ada yang melihat Kayaknya ada di hewan Kayaknya ada di pohon Kayaknya ada di alam Kayaknya ada di patung Kayaknya ada di Mencari dia Terus Allah beri jalan Kalau kamu ingin mencari yang benar Din yang dimaksud Islam Diberikanlah tuntunan dalam Islam Jelas sampai sini Baik Karena itulah kemudian Setiap bayi yang terlahir itu Disebut oleh Nabi Dia suci Dia bersih Karena telah membawa risalah Islam Dalam dirinya Hanya sayang nanti Lingkungan nanti akan berubah dia Keluar dari fitrahnya Bisa dipengaruhi Tiba-tiba berubah misalnya Keyakinan Bisa karena kejadian tertentu Dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dia muslim Cuma karena kondisi tertentu Pekerjaan Menjauhkan dia dari Allah Lupa solat Telenovela Menjauhkan dia dari Whatsapp Facebook Media sosial Melupakan dia dari ibadah Coba ibu Kalau online Setiap hari Berapa kali dengan media sosial Ganti status Online dengan Allah Berapa kali dalam sehari Coba hitung Online dengan Allah Yang paling maksimalkan Solat fardu Lima kali Kalau satu kali lima menit Kali lima Cuma 25 menit 25 menit online dengan Allah Berapa menit online dengan media sosial Yang tidak nyata Dan cita-cita masuk surga Ayo sini Nah saya belum selesai Jadi yang pertama Dalam perjanjian 4 bulan ini Pertama ada komitmen bersyahadat Menuhankan Allah Tapi yang kedua Ini yang dahsyat Perhatikan kalimatnya Fokus Saat Allah memperkenalkan dirinya Dalam kandungan kita Usia 4 bulan itu Dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya Coba lihat ayatnya Dengan nama Dengan nama Ibu sekalian Kata Rabb ini Itu berasal dari kata Al-Rububia Al-Rububia Yang berarti Sifat merawat Memberikan semua kebutuhan Saya ulang ya Merawat Memberikan semua kebutuhan Sudah Menyayangi Memaafkan Mengasihi Mengampuni Masya Allah Ini semua hal yang terkait dengan perhatian Ada pada kalimat Rabb Sifatnya disebut dengan Rububia Zat yang memperhatikan Jadi disebut dengan Rabb Namanya Rabbun Nah seakan-akan Allah ingin berkata begini Hei Engkau buat perjanjian Dengan saya sekarang Engkau bersaksi Saya sebagai Tuhan Siap bersaksi Menuhankan saya Nanti ketika kamu lahir Apapun yang kamu butuhkan Dalam kehidupan Aku akan berikan Kamu akan saya rawat Kalau sakit Kamu saya sembuhkan Minta sesuatu yang kamu butuhkan Saya akan berikan Kamu butuh sesuatu Saya akan hadir Kamu salah minta maaf Saya maafkan Kamu dosa minta ampuni Stigfar Saya ampuni Kamu ingin sesuatu yang lebih baik Saya berikan Pokoknya semua yang kamu inginkan Selama kau butuhkan Itu baik Aku berikan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton